Amanda Manopo kerap dikaitkan dengan lawan mainnya di Ikatan Cinta, Arya Saloka. Fans hingga kini masih gagal move on dan kerap membahas rumor keduanya bakal reuni di proyek akting. Sejauh ini, Amanda belum buka suara soal rumor itu, ia lebih memilih fokus merayakan ulang tahunnya ke-24 pada tanggal 6 Desember. Dalam momen spesial itu, kakak Amanda, Angelika Manopo, datang sambil mengajak sang ayah. Ramon, keduanya memberikan kejutan spesial buat Amanda, makek awis, kata Ramon di momen tiup lilin saat perayaan ulang tahun Amanda. Orang-orang yang hadir ikut bertepuk tangan saat Amanda meniup lilin yang dibawakan oleh sang ayah. Tak hanya itu, Angelika juga mengajak Amanda foto bersama sembari mengungkap doa spesial buat sang adik. Happy birthday my little sister, but no longer little anymore, Sitch kata Angelika, Tuhan Yesus wujudkan semua mimpi-mimpi Amanda di umur yang baru yah. We love you. Sebelumnya, Amanda sempat membocorkan kalau ia bakal full job di 2024. Tak cuma itu, Amanda juga mengisyaratkan terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun termasuk dengan lawan main di proyek sebelumnya. 2024, kayaknya nggak bisa dibocorin, pokoknya aku full aja jadwalnya. Ada beberapa film, ada drama, ada komedi, ada series juga, kata Amanda. Kostar mana yang akan diajak kerjasama oleh Amanda Manopo? Tanya host. Kostar yang diajakin kerjasama aduh siapa iya? Nggak tahu deh, aku mah sama siapa saja Ayuk. Cocok waktunya Ayuk apalagi belum pernah syuting bareng pasti aku Ayukin banget untuk bisa tahu karakter masing-masing dan cara dia mengeksekusi syutingnya seperti apa, kata Amanda. Meski belum pasti bakal reuni dengan Arya, pernyataan Amanda ini membuat fans berharap kalau keduanya punya peluang kembali berkolaborasi dalam proyek akting. Semoga di antara semua proyek kamu di tahun 2024 itu ada salah satunya proyek berdua DGN Mas Bumi ya amin amin doa semua, sij, kata fans, amin. Masih punya harapan semoga next time mereka best seproyek lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!